Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas fisik dalam penjagaan penyakit Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk sekolah menangah pertama kelas 9 Tujuan pembelajaran yang pertama memiliki pengetahuan tentang konsep aktivitas fisik terhadap penjagaan penyakit Kaitannya dengan pola hidup sehat dengan benar Yang kedua memiliki pengetahuan tentang konsep pola hidup sehat yang mempengaruhi kesehatan dengan benar Memiliki pengetahuan tentang konsep aktivitas fisik terhadap penjagaan penyakit dengan benar Yang terakhir memiliki sikap seperti kerjasama, percaya diri, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab Dapat memahami budaya orang lain Definisi aktivitas fisik Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka Dan yang menyebabkan pengeluaran energi Yang meliputi pekerjaan, waktu senggang, dan aktivitas sehari-hari Dikutip dari Fatmah 2010 Selanjutnya, aktivitas fisik yang tidak ada Atau bahkan kurang Merupakan faktor resiko independen untuk penyakit kronis Dan secara keseluruhan diperkirakan dapat menyebabkan kematian secara global Dikutip dari WHO tahun 2010 Manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan Aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan Yaitu Terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penyakit yang lain Selanjutnya, berat badan juga terkendali Otot lebih lentur, tulang lebih kuat Bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional Lebih percaya diri Lebih bertenaga dan bugar Serta, secara keseluruhan, keadaan kesehatan menjadi lebih baik Dari Departemen Kesehatan RI tahun 2006 Selanjutnya, ada tiga tipe Macam atau sifat Aktivitas fisik yang dapat kita lakukan Untuk mempertahankan kesehatan tubuh Yaitu Endurance atau ketahanan Flexibility atau kelenturan Dan yang ketiga adalah strength atau kekuatan Ketahanan atau endurance Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan Dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat Dan membuat kita lebih bertenaga Contoh kegiatannya adalah berjalan kaki Misalnya, kira-kira jalan kaki menghabiskan waktu 20 menit Yang dilakukan secara rutin Yang kedua, lari ringan atau jogging Berenang, senam, bermain tenis, berkebun, dan melakukan pekerjaan di taman Kelenturan atau flexibility Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah Mempertahankan otot tubuh tetap lentur Dan sendi berfungsi dengan baik Contoh, beberapa kegiatan yang dapat dipilih antara lain Peregangan Mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan Lakukan secara teratur 10-30 detik Bisa dimulai dari tangan Selanjutnya, kaki Yang kedua adalah senam Taiji atau yoga Mencuci pakaian, mencuci mobil, serta mengepel lantai Selanjutnya, strength atau kekuatan Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan Dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh Serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit Seperti osteoporosis Contoh kegiatan yang dapat dipilih antara lain Push up, naik turun tangga, angkat beban, membawa belanjaan, mengikuti kelas senam yang terstruktur atau fitness Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi Atau pembakaran kalori Misalnya Berjalan kaki Itu menghabiskan 5,6 sampai 7 kilokalori per menit Bergebun 5,6 kilokalori per menit Menyetrika 4,2 kilokalori per menit Menyapu rumah 3,9 kilokalori per menit Membersihkan jendela 3,7 kilokalori per menit Mencuci baju 3,56 kilokalori per menit Mengemudi mobil 2,8 kilokalori per menit Aktivitas di rumah yang dapat dilakukan antara lain Menyapu, mengepel, mencuci baju, menimba, berkebun atau bercocok tanam Membersihkan kamar mandi, mengangkat kayu atau memikul beban Mencangkul, dan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari Kira-kira dari beberapa kegiatan di atas, mana yang sering kalian lakukan Selanjutnya adalah Aktivitas fisik yang berupa olahraga Yang dapat dilakukan Antara lain Yang pertama, yang paling mudah adalah jalan sehat Serta jogging Bermain tenis Bulu tangkis Sepak bola Senam aerobik Senam pernafasan Renang Bermain basket Volley Bersepeda Latihan beban Serta mendaki gunung Pastinya ada Aktivitas-aktivitas fisik lain Yang berkaitan dengan olahraga yang dapat kalian lakukan Selanjutnya Klasifikasi aktivitas fisik Aktivitas dibagi menjadi tiga komponen Menurut Sugih tahun 2009 Yaitu Yang pertama Aktivitas yang dilakukan selama bekerja Atau berhubungan dengan pekerjaan Yang kedua Aktivitas yang dilakukan di rumah Merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari Yang ketiga Aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada saat luang Yaitu yang dilakukan di luar pekerjaan atau aktivitas harian Aktivitas fisik dapat digolongkan ke dalam tiga tingkatan Yang pertama adalah aktivitas ringan Aktivitas yang merupakan aktivitas ringan ini Memerlukan sedikit tenaga Dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan Misalnya Menyapu lantai Mencuci piring Atau baju Berkebun Mencuci kendaraan Dan kegiatan lain Yang sering Kalian lakukan di rumah Selanjutnya Yang kedua adalah aktivitas sedang Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens Atau terus menerus Gerakan otot yang berikirama Dan membuat rasa panas Serta terengah-engah Misalnya Berlari kecil Bermain Bersepeda Golf Tennis meja Renang Dan yang lain Selanjutnya yang paling berat adalah Yang ketiga Aktivitas berat Aktivitas ini berhubungan dengan olahraga Kegiatan ini dilakukan dengan intensitas dan durasi yang dapat memacu detak jantung Sekitar kurang lebih 60-70% dari denyum nanti maksimum Aktivitas ini dapat membuat berkeringat Mulai terasa sesak nafas Misalnya Bermain sepak bola Berlari Bersepeda cepat Berjalan ke bukit Aerobik Olahraga beban atau Gym Pila diri Dan yang lain Sekarang kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik Ada beberapa faktor yang pertama adalah usia atau umur Aktivitas fisik remaja sampai dewasa meningkat Sampai mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh Kira-kira sebesar 0,8-1% per tahun Tetapi Bila kita rajin berolahraga Dan melakukan aktivitas fisik Penurunan ini dapat dikurangi Bahkan sampai separuhnya Yang kedua adalah jenis kelamin Sampai pubertas Biasanya aktivitas fisik remaja Laki-laki Hampir sama dengan remaja Perempuan Dan nanti akan terlihat perbedaannya Ketika sudah melewati masa pubertas Anak laki-laki memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi Daripada Perempuan Yang ketiga adalah pola makan Makanan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas Karena Bila jumlah makanan dan porsi makanan banyak Tubuh akan merasa lebih mudah lelah Dan Tidak ingin melakukan kegiatan Seperti olahraga atau aktivitas yang lain Jadi Kita harus makan itu bijak Tidak usah terlalu banyak Karena ketika kita makan terlalu banyak Maka Tubuh ini akan Merasa lelah Ya Karena harus Mengolah makanan yang ada di dalam tubuh kita Selanjutnya Kandungan dari makanan itu Apalagi yang berlemak Juga akan memengaruhi tubuh Untuk melakukan aktivitas sehari-hari Ya Ataupun sebaliknya Makanan yang akan dikonsumsi harus dipertimbangkan Kandungan kisinya Agar tubuh tidak mengalami kelebihan Ataupun kekurangan Faktor selanjutnya adalah penyakit Atau kelainan pada tubuh Penyakit atau kelainan pada tubuh ini berpengaruh Terhadap kapasitas jantung paru Postur tubuh Obesitas Hemoglobin Atau sel darah Dan juga serat otot Bila ada kelainan pada tubuh seperti di atas Akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan Seperti kekurangan sel darah merah Maka Orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga yang berat Obesitas juga menjadikan kesulitan Dalam melakukan aktivitas fisik Hakikat pencegahan penyakit Pengertian pencegahan penyakit Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan Jiwa dan sosial Yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan Atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan Baik secara biologis, psikologis maupun sosiobudaya Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan Untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah Upaya mengekang perkembangan penyakit Memperlambat kemajuan penyakit Dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit Menurut Center of Disease Control Manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan jauh Lebih besar ketimbang resiko terjadinya cedera Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa Aktivitas fisik dapat mengurangi resiko kematian dini Alibat penyebab utamanya Seperti penyakit jantung Dan sebagian penyakit kanker Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan Dari melakukan aktivitas fisik Tanpa memperdulikan usia berapa Etnisnya apa Ataupun bentuk tubuhnya bagaimana Jadi aktivitas fisik itu pasti memberikan manfaat kepada tubuh kita Selanjutnya aktivitas fisik yang teratur Dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit Dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan Manfaat kesehatan jangka panjang termasuk Yang pertama mengurangi resiko kematian dini Yang kedua mengurangi resiko kematian akibat jantung Yang ketiga mengurangi resiko timbulnya diabetes Yang keempat mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi Yang kelima membantu mengurangi tekanan darah pada pengidap tekanan darah tinggi Yang keenam mengurangi resiko terkena penyakit kanker usus besar Yang ketujuh mengurangi rasa depresi dan kecemasan Delapan membantu mengendalikan berat badan Sembilan membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat Sepuluh, membantu dewasa tua menjadi lebih kuat Dan lebih mampu bergerak laluasa tanpa terjatuh Serta mendukung kesehatan psikologis Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu Berisiko mati dini lebih rendah Sekitar 40% Dari mereka yang hanya aktif selama kurang dari 30 menit seminggu Dengan melakukan kegiatan aerobik yang intensitasnya sedang Sekurang-kurangnya 150 menit seminggu Dapat menurunkan resiko kematian dini Termasuk akibat penyakit jantung koroner Yang merupakan kematian nomor satu di seluruh dunia Jadi, semakin sering kita melakukan aktivitas fisik Maka resiko kematian dini dan penyakit jantung koroner juga akan menurun Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit Yang pertama, ini bermanfaat bagi kesehatan jantung Bagi tulang dan sendi Mencegah kanker Mencegah diabetes Untuk kesehatan mental dan kesejahteraan tubuh Menurunkan berat badan Juga bagi anak-anak Kita masuk ke penjelasannya Manfaat bagi kesehatan jantung Manfaat aktivitas fisik yaitu Dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke Banyak orang meninggal karena stroke dan penyakit jantung Setiap tahunnya Orang yang tidak aktif memiliki resiko kematian lebih tinggi Makanya kita harus mulai melakukan aktivitas fisik secara rutin Untuk mengurangi resiko kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung Manfaat bagi tulang dan sendi Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak Dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang Dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat Hal ini juga memperlambat di generasi tulang di kemudian hari Pastinya dengan aktivitas fisik yang teratur Maka kualitas tulang dan sendi kita akan terjaga lebih lama Manfaat untuk mencegah penyakit kanker Kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu Jika tidak aktif secara fisik Resiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar kurang lebih 25% Lebih rendah Jika dibanding dengan orang yang tidak aktif Manfaat untuk mencegah penyakit diabetes Sangat banyak orang yang mengidap penyakit diabetes Tetapi rutin melakukan olahraga dapat membantu mencegah kondisi tersebut Manfaat olahraga juga dapat memengaruhi faktor lain Yang menempatkan pada resiko diabetes Seperti kegemukan atau obesitas Olahraga atau aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh Terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah Manfaat bagi kesehatan mental dan kesejahteraan Aktivitas fisik teratur dapat mengurangi resiko depresi dan demensia Hal ini juga dapat membantu untuk mengobati depresi jika sudah memiliki kondisi tersebut Beberapa bukti menunjukkan bahwa Olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu Meredakan stres dan kecemasan Kecenderungan Merasa lebih bahagia Memiliki citra diri Dan kesejahteraan yang lebih baik Jika aktif secara fisik Manfaat untuk menurunkan berat badan Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat membantu Mengendalikan berat badan dan membuat tubuh menjadi lebih ideal Aktivitas fisik membakar kalori Dan membantu menciptakan keseimbangan energi yang sehat Aktivitas fisik sangat penting untuk semua orang Untuk menjaga berat badan yang sehat Selanjutnya manfaat bagi anak-anak Aktivitas di masa kecil memiliki sejumlah manfaat Yaitu dapat merangsang perkembangan otot Tulang dan sendi Serta jantung dan parut Aktivitas fisik ini Juga membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat Dan memberikan mereka Kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain Demikian materi tentang aktivitas fisik sebagai penjagaan penyakit Semoga dapat dimanfaatkan dalam membelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh